channel YouTube Dyson salah satu channel bolanya dombojo mohon dukungannya dengan cara subscribe klik tanda lonceng agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami dan jangan lupa like comment Laga tersaji tanggal 21 Oktober 2023 di grup A zona lombok partai pertama mempertemukan PS Daigun melawan infa FC laga ini PS Daigun berhasil mendapatkan poin pertamanya setelah empat laga harus berakhir dengan ketalahan sedangkan infa FC sendiri ini merupakan kekalahan kedua dari empat laga dengan memperoleh dua kemenangan dari hasil ini PS Daigun berhasil menggeser PS laparang raya ke dasar klasemen sementara sedangkan di partai kedua tuan rumah PS Mataram berhasil mencukur PS laparang raya dengan skor telak lima nol sehingga membuat PS Mataram tetap berada di puncak grup A dengan mengoleksi 15 poin dari lima kemenangan dan satu ketalahan lalu seperti apa hasil dan kelasmen sementara grup A berikut laporannya hai 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 kemudian laga seruh lainnya tersaji di grup D Zona Bima di mana Persekobi menang telat atas Bima United dengan skor 4-2 Sayang, laga ini tidak mempengaruhi kemenangan Persekobi sendiri karena Persidom yang menjadi pesaingnya jika menang ataupun kalah dari Galaxy FC tetap lolos ke fase berikutnya Adapun Bima United harus menjadi juru kunci di Liga 3 NTB tahun 2023 ini Walaupun demikian Bima United terus akan meningkatkan permainannya di Liga 3 NTB tahun berikutnya Nah, penasaran dengan hasil dan kelasemennya? Berikut hasilnya Terima kasih telah menonton! Itulah hasil pertandingan di dua zona hari ini Semoga para pencinta sepak bola bisa mengetahui seputar info terupdate hasil dan kelasemen Liga 3 NTB hari ini Agar tidak ketinggalan beritanya Langsung saja kunjungi channel Daesan Football dengan cara subscribe Klik tanda lonceng Agar bisa mendapatkan video-video terbaru dari kami Dan jangan lupa Like, Comment, and Share Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!